Pemirsa wilayah perbatasan laut RI Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur masih rawan pelanggaran batas wilayah. Kapal tentara diraja Malaysia hingga kini masih sering memasuki perairan Indonesia. Pihak TNI Angkatan Laut kerap mengusir kapal-kapal tentara laut maupun marinir Malaysia yang melanggar batas wilayah. Menurut Kepala Staff Gugus Tempur Laut Wilayah Timur TNI AL, Letkol Laut Inyo Manesa, tindakan tersebut dilakukan Malaysia sebab negara tetangga tersebut masih menganggap sebagian wilayah di Blok Ambalat milik Malaysia. Karena hingga saat ini kedua negara belum memiliki kesepakatan terkait klaim wilayah di Blok Ambalat. Hal tersebut terungkap saat dilakukan pergantian pasukan marinir TNI AL penjaga perbatasan RI Malaysia siang tadi di Makulanaunukan dari pasukan lama ke pasukan baru. Dalam pergantian pasukan penjaga perbatasan tersebut, sebanyak dua kompi pasukan Taring Siu 1 sudah selesai masa tugasnya digantikan pasukan Taring Siu 2.